Oke teman-teman ini adalah tampilan daripada firmware Google TV Dan saya juga memperbaharui launchernya ini dengan yang lebih modern Dan siapa sangka kalau ini adalah STB B860H versi 2.1 Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di channel Bang Otoy Mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia selalu ya pada kesempatan kali ini Di video selanjutnya saya mendapatkan kiriman paket kembali Kali ini datangnya dari Bang Anand di Pancoran Dan langsung saja saya akan buka isi paketnya Oke teman-teman ini dia paketnya tidak lain dan tidak bukan ya Paketnya adalah setup box dan kita lihat ini mobile webnya sangat banyak sekali ya teman-teman Aduh Oke ini ada dua unit dari Bang Anand yang mengkirimkan ke saya Ini adalah STB B860H versi 2.1 teman-teman Nah ini bisa dilihat disini ya kemudian yang satunya lagi juga Sama dan ini masih original Dan mau di flash ke custom firmware ataupun di root ya Disimak aja buat teman-teman yang mungkin memiliki STB B860H versi 2.1 Dan mau dilakukan ngerut bisa disimak aja videonya sampai tuntas Dan pastinya jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otoy channel Baik teman-teman sebelum saya memulai pressing Ini saya cek sistem terlebih dahulu ya Nah ini kalau tampilannya seperti ini Ini sudah dipastikan Unread 6 dan STB nya itu bisa P1 ataupun V2 ya Kita lihat disini botnya Nah ini teman-teman bisa lihat ya Dia sudah terkena update berapa ini Oh 2023 ya 22 Agustus 2023 Berarti sudah kena update firmware yang baru teman-teman Oke sekarang saya akan mulai factory data reset dulu Oke ini kita masukin aja kuncinya ya Kita pilih konfirmasi Dan kita tunggu sampai STB ini restart Kemudian akan masuk ke mode recovery Dan kita tunggu kembali Sehingga prosesnya itu selesai Setelah 100% Langsung aja saya cabut kabel power adapter Langsung saja saya akan memulai langkah flashing Caranya sangat mudah tanpa bongkar STB Cukup ditekan tombol power yang lama Kemudian colok di USB male to male Dan power adapter Sampai suara di komputer itu berbunyi Bahwa itu adalah tanda terdeteksi dari STB ya Langsung saja saya akan mulai flash Menggunakan firmware yang teman-teman belum pernah lihat Di youtube saya sebelumnya ya Yang pasti ini firmwarenya bagus banget Kira-kira firmware apakah itu Ya ini dia firmwarenya teman-teman Firmware JTE Android Google TV Oke disini Saya akan load image dulu Kita tunggu load image hingga selesai Oke kalau sudah ini Jangan lupa kita uncheck semua ya Kemudian setelah itu kita start Jadi proses flashing ini Disebutnya menggunakan metode USB burning tool Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman untuk proses flashing ini Ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama ya Ini menghabiskan 12 menit 6 detik Langsung saja saya akan Ke proses yang berikutnya Ini kita jalankan RS data Oke kemudian aktifasi root Oke dan kita repress update Oke teman-teman kita lihat tampilannya Wow Sudah ada tulisan Google Kita lihat disini Untuk boot logonya mungkin berbeda ya Cuman sayang disini Tidak ada tulisan Google Kalau ada tulisan Google Ini seperti OS yang sekarang Yang Android ya Oke teman-teman Ini adalah tampilan Daripada firmware Google TV Yang menggunakan ATP launcher teman-teman Wow udah keren ya Disini juga sudah banyak aplikasi Seperti Netflix video YouTube ya teman-teman Oke ini sudah lumayan banyak Untuk aplikasinya Dan sekarang coba Saya akan melakukan Setting network dulu ya Kita pilih Android setting Konek ke jaringan wifi Untuk jaringannya Sekarang sudah terkoneksi Dan jujur saja Kalau saya memang kurang begitu Untuk launcher bawan standar Dan saya akan melakukan Modifikasi launcher Dan instan beberapa aplikasi Supaya firmware ini Bisa menjadi lebih sempurna Dan sekarang inilah hasil Modipan dari saya ya Dan ini launchernya juga Saya sudah ganti Dengan yang lebih baru teman-teman Sekarang kalau teman-teman gak berjaya Kita masuk ke setting dulu ya Oke teman-teman bisa lihat Disini Android 6 ya Tuh ya kan Android versi 6 Cuman Launchernya sudah Menggunakan yang terbaru Biar kelihatannya lebih elegan Dan ini bisa kita Gonta-ganti teman-teman ya Untuk wallpapernya Teman-teman mau pilih Yang mana nanti Pilihannya ada disini Tokonya Menyenangkan sekali Untuk STB B860H Versi 2.1 ya Jadi jangan khawatir Buat teman-teman yang Punya STB ini Masih bisa kita gunakan Dengan baik Dan perlu diinformasikan Untuk aplikasinya Mungkin jangan di update Terutama untuk aplikasi YouTube ya Nah ini jangan di update Tetap harus berada Di versi 2.0 Kemudian saya akan Membuka aplikasi Disney Hostar Nah ini tinggal masuk Ke nomor handphone saja Kita buka Netflix Oke ini udah bisa teman-teman Dan kita juga Tinggal melakukan login Untuk memasukkan email address kita Yang sudah berlangganan tentunya ya Kita buka Apa lagi IC Oke ini sudah bisa teman-teman Hampir ya Kemudian live TV go Sini udah ada Firefox video ya Dan apabila Aplikasi yang tersedia Masih kurang Teman-teman dapat Menginstall aplikasi Apptoy TV Dan dapat menemukan Banyak aplikasi Di dalamnya Namun Tidak semua aplikasi Yang ada Akan disupport Dengan STB ini Karena memang Keterbatasan Daripada OS Android 6 Untuk dukungan aplikasi Baiklah teman-teman Begitu saja Bagaimana caranya PlaySync SCBB 860H Versi 21 Dan sekaligus juga Sudah root ya Untuk Filmware Daripada Android TV ini Dan buat teman-teman Yang menyukainya Mungkin bisa langsung saja Nanti di PlayS sendiri Terima kasih Yang sudah menyaksikan video saya Dari awal sampai akhir Jangan lupa di like Comment dan subscribe Sebuang Oto Channel Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih